Hei hei, wow, devin rate 90% ke atas, weh, dijamin gak akan kena damage Oh, sungguh, sungguh, oke oke, oke, admin keluar dari sini sekarang Oke, kemana again, kembali lagi di channel Jelosuras Ini mana ya scriptnya adminnya, harus membaca script, oh ini dia Oke, kalau memang dihitung secara logika, jika dev rate mencapai 99,99% Seharusnya damage yang diterima kan cuma 0,01%nya kan Tapi kenapa masih banyak sekali damage yang diterima ya Baiklah, disini mari kita buka kebenarannya Dev rate dalam karakter closers kita, bukanlah defense kita yang sesungguhnya Jika para agen yang belum tahu di mana defense karakter kita yang sebenarnya Kalian bisa melihatnya pada detail info di bagian defense Disana, physical dan magical dev itulah yang menjadi pedoman defense karakter kita Memang admin belum tahu pasti algoritma untuk mengetahui alur damage yang kita terima Tapi dari opsi yang ditunjukkan, kita bisa mengambil kesimpulan Bahwa physical dan magic defense yang mengurangi raw attack monster di dungeon Lalu untuk sisa opsi lain pada defense, disana ada critical hit defense rate dan damage reflect Untuk critical hit defense sendiri, ini sudah jelas ya Status defense tersebut merupakan efek penggagalan karakter menerima critical hit damage dari lawan Jadi misal serangan lawan itu seharusnya critical, kita menerimanya sebagai serangan non-critical Mungkin juga susah ya kalau digambarkan Untuk damage reflect, ini admin juga belum tahu kebenaran pastinya ya Tapi dari forum-forum yang pernah admin datangi, opsi defense tersebut merupakan penetrate resist kita Jadi maksudnya adalah agar karakter kita tidak terkena true damage status dari serangan lawan Mungkin para agen juga bisa melihat disini ya Ada satu kondisi defense yang belum diterakan Yaitu damage reduction Untuk alasan kenapa opsi tersebut tidak tertera, admin tidak tahu Mohon maaf ya Tapi damage reduction disini adalah status pengurangan total damage yang kita terima Tapi sayang, damage reduction ini bisa digagalkan atau efeknya tidak akan terpengaruh dengan serangan true damage Jadi itulah keunggulan sehat Sekarang kembali lagi ke judul video Apakah defense itu penting ya dalam game? Awas bi, awas, awas bi Oke, diem disitu bi, jangan ganggu lah Oke lanjut lagi Dari pertanyaan sebelumnya, apakah defense itu penting? Pertahanan karakter dalam game sangatlah penting Pastinya seperti ini Semua skill kita memiliki cooldown Tak terkecuali skill yang memiliki iframe Oke oke, bisa dibilang kita sudah hafal stakes Kita sudah hafal gerakan-gerakan monster Tapi kalau misal tiba-tiba kita lalai Ohoho, kita bisa-bisa tewas seketika Paham ya sampai disini? Bisa dibilang defense ini merupakan guardian karakter kita Setelah kemampuan atau skill kita bermain Saat ingin menyelesaikan suatu dungeon Yang membuat kita merasa aman Jadi untuk para agen Janganlah kalian menyepelekan defense Walau para agen bawa health potion banyak kayak admin ini ya Itu pun gak menjamin para agen selamat loh Di dalam dungeon Soalnya potion sendiri kan juga memiliki cooldown Oke kembali lagi Jadi usahakan para agen ini memiliki defense yang cukup Dan gak merasa sombong kalau devnya gede Nanti bisa-bisa aku alat kayak admin Misal kalau ada yang tanya rekomendasi defense Untuk masuk dungeon level 83 Ini admin beri rekomendasi saja ya Tapi ini dari penilaian admin sendiri Kalau untuk health point sendiri minimal 30 ribu Dan physical magical defense itu 7 ribu ya Yang defense purni bukan red Untuk sisanya yang damage reduction Terus critical hit defense dan damage reflect Itu kelihatannya nyari tuning ini cukup susah deh Karena dari yang admin ketahui ya Tuning efek critical hit defense dan damage reflect ini cuma ada di kostum Jadi di gear itu susah dapetnya Bahkan mungkin gak ada ya Oke baiklah sekian video kali ini ya gen Terima kasih untuk para agen yang sudah menonton Dan para agen Keep it in stylish